Benang merahnya sedikit ya kalau bicara gitu, karena gini, karena sepak bola itu dintik dengan fanatisme Nah, fanatisme ya, fanatisme itu biasanya kita memiliki keterikatan sesama yang memiliki fanatisme juga Nah, ketika ikatan ini makin kuat, maka terbentuklah satu bentuk solidaritas lah istilahnya Nah, inilah yang kebangun, akhirnya menjadi, istilahnya bahasa kita lingkaran kecil, lingkaran kecil, jadi lingkaran besar gitu loh Jadi memang awalnya, ya saya kayak gini misalnya, saya dari Manggarai, ya sama-sama Suka Persija dari Manggarai Kita dari berdua, bertiga, berlima, jadi bersepuluh, lalu jadi berlima puluh, lalu gabung dengan wilayah yang dari Tebet Dari mana kita berkumpul di Jakarta Selatan, nah, konsep seperti itu yang terbangun sebetulnya di Jakmania Kan seringkali kan olahraga tidak boleh dicampur-baulkan dengan politik Atau apa, tapi saya kira ini bukan isu politik, isu betul-betul murni kemanusiaan ya Dike Makanya akhirnya tergerak gitu, untuk mengumpulkan, surprise sekali itu Bisa jadi teladan buat kita semuanya nih Pak, kalau gerakan bola Indonesia yang, katanya penggemarnya sampai 70%, bergerak semuanya di Indonesia, dahsyat nih Diawali dari Jakmania Kick-offnya dari Jakmania Yang menariknya tuh begitu, ini anak muda, anak-anak yang suka bola, itu kan biasanya, mohon maaf ya, hura-hura, lebih hura-hura kan Biasanya itu kan nggak peduli yang berjarak seperti ini gitu kan, tapi ini mereka justru menunjukkan kepeduliannya Ya sebenarnya sih ada benang merahnya sedikit ya, kalau bicara gitu, karena gini, sekarang sepak bola itu dintik dengan fanatisme Nah, fanatisme ya, fanatisme itu biasanya kita memiliki keterikatan sesama yang memiliki fanatisme juga Gitu loh, nah ketika ikatan ini makin kuat, maka terbentuklah satu bentuk solidaritas lah istilahnya Nah, inilah yang kebangun, akhirnya menjadi, istilahnya bahasa kita lingkaran kecil, lingkaran kecil, jadi lingkaran besar gitu loh Gitu, jadi memang awalnya, ya saya kayak gini misalnya, saya dari Manggarai Ya, sama-sama Suka Persija dari Manggarai, kita dari berdua, bertiga, berlima, jadi bersepuluh, lalu jadi berlima puluh, lalu gabung dengan wilayah lain dari Tebet, dari mana kita berkumpul di Jakarta Selatan Nah, konsep seperti itu yang terbangun sebetulnya di Jackmania, sebetulnya Snowball ya Iya, dan itu kan membentuk solidaritas yang tinggi, nah ketika sudah solid, maka kita ketik, kita akan memiliki rasa yang sama terhadap orang lain di luar kita sebenarnya Kita memiliki satu kesamaan bahwa, oh ya, entah dari sisi agama, entah itu dari sisi sama-sama manusia, dari sisi rasa bersalah Misalnya misalnya saya melihat di konten sosial media, saya punya anak 10 tahun, anak 10 tahun di Gaza sana, seperti apa situasinya Waduh, kayaknya beruntung banget saya hidup di sini gitu maksudnya, saya dilahirkan di Indonesia itu beruntung banget hari ini gitu loh Tapi kan kita nggak tahu orang seberapa seberapa, nggak banyak yang beruntung kayak kita gini gitu loh Ada yang dilahirkan di sana, lalu harus mengalami situasi seperti ini, lalu kita sebagai sesama manusia, apa yang bisa kita lakukan? Ya berdoa pasti iya, tapi kan setelah itu apa gitu maksudnya, ya kita cuma bisa bantu saat ini, kalau kita bisa boleh perang Oke kita perang, lawan Israel segala macam, kumpulin segala macam, kecuali Indonesia statement itu ya, itu beda soal Tapi kan kita nggak mau menambah malah, menambah masalah, tapi yaudah apa yang bisa kita lakukan adalah kita membantu para korban, udah itu aja sebetulnya Ya bola memang olahraga efektif ya, untuk menyulut sesuatu juga yang positif ya Begitu Pak Nasir ya Jadi, Jakmania ini Pak memang secara rutin, kalau ada kejadian-kejadian ini, mulai dari banjir, kemudian longsor, selalu Pernah ya untuk banjirnya Selalu berkomunikasi dengan Pak Nas Bazi, kemudian dia nyerahkan bantuan Ya karena sepak bola itu sebenarnya adalah simbol persatuan Oh Ya gini, paling mudah melihat Indonesia itu melihat Jakmania sebetulnya Karena kita kan nggak berdasarkan kesukuan, beda dengan Surabaya, Medan, Bandung, Makassar Oh iya 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 Mereka kan lebih kekesukuan kan, kalau Jakarta kan ya udah orang Betawi iya, cuma maksudnya Melebur disitu ya, melebur ya disitu Melebur disitu, jadi kalau mau lihat Indonesia ya, representasi dari Bindeka Tunggal Ika ya lihat Jakmania sebetulnya Itu aja Luar biasa Nah khusus untuk Pak Nasir, bagaimana Pak upaya yang ditempuh oleh Basnas Basis DKI menjaga kredibilitas kan Karena lembaga filantropi, lembaga amal kan cukup banyak Pak ya Ya Menjaga supaya publik antara lain DKI ini juga tetap menaruh kepercayaan seperti apa Pak yang dilakukan Ya Jadi memang semua lembaga zakat yang khususnya Basnas, baik Basnas Provinsi, Basnas Kepatian Kota itu dibawah koordinasi Basnas RI Jadi memang sudah struktur kerja kami bahwa kalau kaitannya peristiwa luar negeri harus dibawah koordinasi Basnas RI Jadi memang ini juga menjadi kekuatan juga karena bisa secara serta-merta menggerakkan seluruh Indonesia Dan ini sudah bergerak seluruh Indonesia Pak, mulai dari Basnas Papua, Basnas Kabupaten Kota, di Aceh segala macam ini melakukan penggalangan dana Makanya sampai saat ini Total Sudah terkumpul sekitar 87 miliar Pak Target awal kita itu hanya sekitar 51 miliar Melebihi target Itu yang untuk Palestine Jadi saya tertarik tadi Pak, bahwa melihat Palestine ini saya pikir tidak jangka pendek, tapi jangka panjang Jadi memang energi kita harus kuat ini dan saya yakin masih membutuhkan sumber dana yang besar untuk bisa mengembalikan Palestine Kulupa yang jangka panjang dan segala macam yang harus kita lakukan Pastilah Saya kira Jak TV, Republika juga siap ya untuk bermitra Kemudian tentunya kawan-kawan dari Dejek dan semoga bisa juga menjadi motivasi untuk komunitas lain ya 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 Karena Bapak tadi menyinggung bahwa bisa jadi 70% mungkin lebih Iya Pak Orang yang bisa suka bola Karena mungkin dengan bola sesuatu yang netral, tidak ada politik, tidak ada syara di sana Ini tadi Dike menyatakan bahwa bisa menyatukan semua orang kan isu bola itu Mungkin saya sedikit perempakan Pak, terkait dengan akuntabilitas Jadi kalau Basnas ini memang lembaga pemerintah non struktural Jadi mekanisme pengawasannya ada internal, kemudian ada eksternal Bahkan kami juga diaudit syariah, tidak hanya diaudit oleh KAP, juga diaudit syariah Jadi dari aspek itu, insya Allah amanah masyarakat ini akan tertulikan secara baik Kemudian di lembaga zakat Ada laporan ke publiknya Pak? Ya, insya Allah ini besok kita akan mengundang media untuk konferensi pers terkait dengan penyaluran yang telah disampaikan di sana Karena sudah dua tahap pengiriman yang dilakukan Pertama tanggal 4, itu dilepas langsung oleh Pak Presiden dengan Duta Besar Palestine Kemudian sampai di Mesir, tanggal 6 sampai di Mesir dan tanggal 7 sudah masuk Rafa Kemudian tanggal 20 kemarin melalui kapal laut supaya lebih banyak bantuan yang bisa diangkat Tapi memang butuh waktu lama untuk bisa sampai Pak Betul Jadi ini masih dalam perjalanan menurutnya Awal Desember insya Allah sudah sampai dan disitu kita koordinasikan lagi untuk menyeluruhkan Jadi insya Allah siap ya Pak ya? Insya Allah Pak, jadi kekuatannya ini menyatu ini Pak Jadi ada Basnas sebagai lembaga pemerintah yang khusus menangani terkait dengan zakat kemanusiaan Kemudian TNI juga terlibat, jadi kapal yang dipakai juga pakai kapal TNI Kemudian dari sisi operasional bisa lebih murah Pak Karena pramuka, TNI juga ikut membantu pengemasan segala macam Jadi makanya insya Allah itu operasionalnya mungkin hanya sekitar 6% dari jumlah ini Karena pemerintah juga terlibat membantu menjadi relawan Mas Subroto, kalau kita lihat kondisi di Palestina sekarang Prediksi anda ini mungkin sesuatu yang tidak akan selesai dalam waktu dekat ya? Ya, kalau melihat gejalanya sekarang, apalagi kemarin PM Israel sudah menyatakan seperti itu Mereka akan melanjutkan serangan gitu ya Jadi ini memang kita menduga ini akan panjang gitu ya Jadi apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina itu akan panjang Karena memang belum ada penyelesaian gitu Misalnya dari sisi politik lah penyelesaian untuk dua negara itu ya Itu sampai sekarang kan nggak terbentuk gitu Hanya ada Israel, sepanjang itu tidak terjadi konflik ini pasti akan panjang kan? Pastikan Kita coba kita berpikir pada saat kita ya, pada saat kita dulu kita dijajah gitu ya Pasti katanya menginginkan merdeka ya Di sisi itu sama juga digajah kan Yang diinginkan seperti itu Sepanjang mereka belum memperoleh kemerdekaannya Akan terus ya? Akan terus, paling seperti itu gitu ya Tapi kalau kemudian secara politik itu bisa diselesaikan gitu ya Dengan konsep dua negara itu diakui, sama-sama diakui Mungkin itu ada titik terang, itu bisa akan menurun eskalasinya Betul Dan bisa jadi memantik konflik yang lebih luas Saya lihat tuh ada di pemberitaan Pasukan Rusia juga sudah mulai mendekat di perbatasan Kemudian Tiga milisi ya mungkin yang disana yang cukup aktif ya Mas Buloh, Kauti dengan salah satu milisi lagi ya Nah ini sebelumnya ini kan, ini bara ya Konflik di Palestina ini Kalau tidak diselesaikan ini kan memantik untuk sekitarnya gitu Wilayah sekitarnya gitu Jadi, apa mestinya negara-negara Arab, Oki, bahkan dunia itu Melihat ini bukan hanya sebagai konflik dari Israel dan Gaza gitu Tapi ini konflik bisa berkembang ke wilayah gitu ya Nah kemudian saya mau kaitkan itu tadi dengan bantuan kembalikan Kan tadi kita bicara bahwa solidaritas di kita itu terbangun Cuma persoalannya kan, kita tidak bisa secara langsung gitu ya Teman-teman dari Basna dan sebagian lain sudah mengumpulkan Tapi kemudian sampai kesana tidak bisa secara langsung gitu Nah barangkali mungkin ada upaya-upaya gitu kesana ya Misalnya aliansi dari lembaga filantropi di Indonesia secara bersama-sama Kemudian mendesak Mesir misalnya Untuk membuka koridor kemanusiaan itu ya Sehingga teman-teman itu bisa kemudian masuk kesana Yang diperlukan disana kan bukan hanya bantuan dalam bentuk makanan dan sebagainya Tapi bagaimana sekarang kan sudah banyak dokter-dokter yang meninggal gitu kan Mati Said karena di bawah Israel Mereka kan juga butuh seperti itu Kalau koridor kemanusiaan itu dibuka itu akan memungkinkan itu Selain bantuan kita bisa salurkan sendiri gitu ya Kita juga bisa masuk itu Siapa yang pegang otoritas untuk buka atau menutup itu? Itu Mesir kalau di Indonesia Mesir? Ya Mesir di Rafa itu tidak Mesir Di utara sana di Israel lah Itu Mesir Tapi kan persoalannya kan Mesir ada terikat perjanjian dengan Israel juga gitu Itu yang menjadi persoalan Nah makanya kita kan sebelumnya kan mendorongnya itu tadi Bagaimana sekarang itu yang didorong itu Kan kita bicara dalam jangka pendek nih Bagaimana kita kan berpikir bagaimana yang korban-korban yang tidak tertangani dan sebagainya Bagaimana dalam jangka pendek ini kita bisa meminimalkan jumlah korban Antara lain dibuka itu gitu Sehingga bantuan kemanusiaan Sehingga relawan kesehatan itu bisa ikut ke sana gitu Gimana Pak Nasir? Jadi memang Simultan Pak memang yang harus dilakukan Di samping yang sifatnya darurnya juga harus dilakukan Jadi memang kami di Basnes itu ada tiga tahap Pak Jadi tahap pertama memang terkait dengan kebutuhan dasar Seperti makan dan sebagainya Jadi tahap kedua terkait dengan kesehatan dan pengiriman dokter Jadi sekali lagi saya pikir ini jadi catatan penting Pak yang disampaikan Pak Sudah super untuk bahwa memang harus ada diplomasi dan Pimpinan basah sudah ke sana ke Mesir untuk Gimana ini bisa Bantuan kemanusiaan bisa Akhirnya bisa lebih cepat dan sesuai target gitu Pak Iya gitu Karena kalau bisa itu dibuka kan kita bisa secara langsung gitu Nah teman-teman ini kan Sampal di bantuan ini Ada pelalui di sana Palang Merah Kemudian ada Belan Sabit Merah Mesir gitu Jadi teman-teman itu yang sebelumnya punya akses di sana itu gak bisa masuk Jadi kita ada kerjasama di sana Tapi memang yang juga yang tidak kalah pentingnya mungkin yang harus kita perhatikan Ini informasi ini sudah sekitar 1.500.000 pengungsi ini Pak Ini juga sepikir pemasalah yang besar juga yang terkait 1.500.000 pengungsi Posisi di mana sekarang? Saya gak tahu Tersebar ya Tapi kebanyakan sekarang kan mereka ke selatan ya Karena di utara itu Israel sudah ngelarang mereka untuk kembali ke utara Mereka perginya ke selatan sekarang Dan sebagaimana kita ketahui Di pengungsian itu 1 bulan ada sudah luar biasa Pak Sudah muncul permasalahan-permasalah sosial lainnya Tadi juga Dike membayangkan kalau seandainya itu terjadi pada keluarganya Karena dia punya anak gitu kan Ini sesuatu yang rentan Karena yang memang banyak korban adalah anak-anak ya Sampai jumpa di video selanjutnya